10 kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia ditenggelamkan di perairan Pulau Abang, Kota Batam, Kepulauan Riau. 5 kapal asing yang ditenggelamkan berasal dari Vietnam dan Malaysia. Setelah menenggelamkan 4 unit kapal asing, Kejaksaan Negeri Batang kembali menenggelamkan 6 kapal yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. 10 unit kapal asing merupakan tangkapan petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan PSDKP Batam tahun 2019 dan 4 Maret 2020 lalu. Tidak seperti penenggelaman kapal asing yang sebelumnya dengan cara diledakkan, Kejari Batam melakukan pemusnahan dengan ditenggelamkan. Penenggelaman menggunakan beban berat hingga kapal tenggelam dengan sendirinya. 10 kapal asing asal Vietnam dan Malaysia melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Latuna dan Anambas. Kejaksaan Negeri Batam melaksanakan eksekusi terhadap orang bukti yang oleh pengadilan negeri atau pengadilan perikanan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.